halo halo bro balik lagi di channel gua play with matic kali ini gua mau membagikan sedikit tutorial untuk bagaimana caranya membuat mobil kalian menjadi sedikit lebih kencang ya menggunakan game guardian yang pertama kalian masuk ke tuning lalu kalau mobil mobilnya harus standar dulu ya kalau belum standar karena kalian reset lagi kalau udah gini kalian rubah dulu yang di dalam kurungnya kalau HPnya dalam kurungnya udah 8000 berarti kalian tinggal rubah torsinya ya Oke kita tunggu dulu pertama kita carinya berarti torsinya 3000 kita cari 3000 seperti biasa ya float kita tunggu kalau udah ketemu kita rubah jadi 7600 kalau udah kerubah kita klik reset aja oke udah berubah jadi 37600 lalu kita rubah HP dan torsinya kita cari 240 ya tadi torsinya 240 kita cari seperti tutorial kemarin aja ya kalau rubah torsi dan HP ini 2000 nggak boleh lebih ya nanti suka kereset kalau lebih kalau kalian keluar dari aplikasinya kalian masuk lagi nanti suka kereset kalau lebih dari 2000 HP dan 3000 Nm ya torsinya lalu kalian cari 400 karena torsinya 400 kalian pencarian baru seperti kemarin aja biasa lalu 3000 disini editnya kalau udah kalian klik reset lagi kalau udah kerubah kita tinggal rubah kita tire grip nya ya tire grip nya ya Pertama kalian beli dulu yang all 50% nya all 15% kalian beli lalu kalian disini cari 1,2 1,2 pencarian baru pencarian baru lalu kalian rubah jadi 7 ya kalau udah selesai tinggal kalian reset oh enggak sorry sorry kalau udah selesai tinggal kalian beli yang all 20% nya all 20% kalian beli udah berubah jadi tujuh dan disini kadang-kadang emang suka ngebug ini ya di bannya jadi lebar tapi kalian tenang aja ini enggak bakal kayak gini terus kalian tinggal reload gamenya juga kalian nanti normal lagi ya bannya bisa normal lagi kalau kalian reload game sekarang sekarang kita rubah shift time ya eh pertama kalian cari satu sorry maksud gua kalian cari 0,1 pencarian baru lalu kalau udah ketemu kalian rubah jadi 0,000 ya 0,0 nya tiga kali lalu satu kalau mau kalian lebihin juga nggak papa kalau gua sih cukup segini ya 0,0001 ya 0,0001 klik ya kalau udah kalian tinggal beli fast gearbox otomatis udah kerubah dan udah selesai ya kita udah merubah tire grip HP torsi dan shift timenya udah berubah jadi 0,0001 sekarang tinggal kalian cari gearboxnya dan untuk gearbox ini untuk mobil yang hack ini gua juga masih cari-cari yang pas ya belum ketemu yang bener-bener pas banget kalau gua udah ketemu nanti gua upload lagi di channel YouTube gua ya kayak gini ya tadi kayak tadi triknya ini udah berubah sekarang kita coba di room Oke Bro sekarang gua udah di roomnya tapi rodanya masih kayak gini ya kalau roda kalian berubah jadi kayak gini juga nanti cara balikannya jadi normal lagi itu dengan kalian merilog akunnya ya tinggal relog aku nanti balik normal lagi tapi kalau kayak gini juga sebenernya cuma kalian doang yang lihat mobil ini kayak gini ya kalau kalian masuk room online ini orang lain ngeliat mobil kalian itu normal-normal aja gitu nggak kayak gini ya Oke untuk yang suka ngeluh mobilnya lambat itu mungkin kalian belum men settingnya di bagian car setting di roomnya ini ya umpung gua lagi keingetan gua mau tunjukin caranya buat kalian yang belum tahu itu kalian masuk ke car setting ya di sini dan biasanya ini suka checklist ya yang TCS ABS ESP nya nah ini kalian uncheck aja ya jangan di checklist kalian hilangin aja nah lalu untuk drive nya di awd ya ini semua mobil wajib awd ya semua mobil ya awd biar cepet nah kalau udah tinggal kalian coba aja bisa kalian bandingkan kecepatannya dengan 2000 HP normal dan dengan yang kayak gini ya pasti beda itu kecepatannya oke mungkin segitu aja tutorial dari gua terima kasih untuk kalian yang suka sudah menonton jangan lupa klik like dan subscribe-nya Oke see you next video